Gue pernah iseng baca-baca komentar, apaan sih ini anjing, gitu-gitu. Orang suka lupa di saat orang udah jadi entitas publik, jadi publik figur, mereka pikir orang itu kayak objek gitu. Oh iya, jadi bisa kita atur semuanya. Lu tuh milik gue, gue kan bayar konsep lu. Nah itu dia. Gue kan follow lu, gue kan support lu gitu. Gue punya lu gitu. Makanya gue gak suka punya fans. Selamat datang kembali di The Cave, another day, another episode of Vineyard. Bersama gue Bas Boy, hari ini gue kedatangan tamu yang lo udah pasti gak asing, karena tamu kita gak pernah ada yang lo asing pastinya. Hari ini udah ada Indra Frimawan. Kayaknya asing-asing juga lah, yang belum tau. Iya sih, yang belum tau. Cuman ya, mayoritas lah mungkin lah. Mungkin, mungkin, mungkin. Kan gak semua orang harus tau. Iya bener, gak harus, gak harus. Bener-bener, gue setuju tuh. Lo kan udah lama nih, malang melintang juga nih. Mulai dari di TV, dari pertama kan lo tadi, kita bahas di luar. Yang laga, laga. Liga, laga. Liga, laga tuh kayak kasar banget gitu ya. Komunitas. Liga komunitas stand up. Terus lo main yang tunggal juga, yang suci. Suci, 2015. 2015, dapat lo peringkat ketiga. Dapat peringkat ketiga. Oh lo ngikutin, maksudnya ngulik gitu ya? Ngulik lumayan, kan maksud gue, gue suci juga nonton. Oh gitu. Ini tanpa, karena lo mau datang hari ini gak? Oh gitu. Iya bener, suci gue nonton dan. Terima kasih. Lo juga, gue banyak nontonin konten-konten stand up gue. Lo juga dari jaman yang di, yang komunitas, terus yang suci juga gitu. Beberapa video lepasan lo juga gue nonton. Terutama lo sekarang juga di Vindes kan, gue juga ngikutin Vindes banget. Terima kasih, terima kasih. Apa kabar, Ren? Oke lah. Oke lah. Semalam gue abis ini sih, abis apa, sakit gigi gue tuh. Sakit gigi? Iya. Belakang? Iya belakang, Graham gitu. Graham Bungsu? Graham Bell. Telepon lo, kring-kring. Telepon gitu. Iya gitu lah. Tapi udah sih, udah oke lah. Udah oke. Udah oke. Udah bisa lah ya buat hari ini kita berbicara-bicara. Bisa, bisa. Berbicara. Oke, oke. Ini gue juga bingung, maksud gue sebenernya gak bingung sih. Ini kan gak banyak stand up comedian yang diundang ke Volix kan. Ada lo. Ada gue. Terus pernah Coki juga. Pernah Coki, si Oza. Dany. Berarti kan gak banyak lah gitu. Iya benar, benar, benar. Terakhir kan Raisa kan, gue kemarin sempet ngecek tuh. Iya. Iya Raisa gitu. Stand up singing deh. Oh gitu. Iya, iya. Jadi kayak oke juga nih, karena gue ngerasa kayak di luar skena gitu lah. Oke, di luar skenanya komedi lu. Jadi cukup kayak oke nih gitu. Iya, iya, iya. Oh berarti lu juga ada interest untuk, terutama hal-hal di luar skena tuh interesting lah berarti. Sangat interesting gue. Kalau Vindes itu bisa dibilang itu di luar skena atau enggak tuh? Kayaknya sih iya. Kayaknya sih iya. Itungannya ya? Iya, itungannya. Walaupun masih humor juga. Masih humor juga, tapi mereka kan gak terlalu, gimana ya? Gak spesifik di stand up gitu loh. Iya, iya, iya. Formatnya talk show ya. Formatnya talk show. Ya TV show lah gitu. Ya, iya. Di puran tapi gak harus ngelawak. Iya, betul. Ngelawak bonus lah gitu. Iya, tips-tips. Gak jadi tuntutan yang harus ngelucu mulu gitu. Kalau stand up tuh kan lu beneran naik. Nih, bikin gue ketawa. Gitu kan? Jadi tuntutan buat ngelucunya tuh harus pol-polan. Iya, iya. Harus ditulis, dipikirin. Nah, pertanyaan gue nih selalu nih. Bapak? Sebenernya gue. Jadi stand up itu sebenernya adalah salah satu bidang yang gue sangat kepo. Oke. Karena kan gue juga nulis. Nulis lirik dan segala macem. Dimana nulis lirik rap tuh itu sebenernya ada. Ada punchline-nya? Ada setup. Ada punchline. Ada callback. Ada reference. Betul. Lumayan dibilang mirip enggak, tapi ada lah. Ada lah yang kakai. Benang merahnya. Mirip-mirip kayak gitu. Jadi gue lumayan kepo nyobain, tapi menurut gue pribadi nih ya. Stand up itu kayak butuh kesiapan mental yang lebih besar. Karena reaksi audiensnya tuh raw banget. Iya, iya. Betul, betul, betul. Gue yang selalu gue bilang buat anak, mungkin kalau dibilang anak baru sih ya agak kasar sih. Cuma untuk orang yang pengen mulai stand up. Iya. Yang harus lu punya itu sebenernya bukan masalah material lucu atau apa, tapi mental. Mental iya kan. Pasti mental. Karena lu dihadapkan di situasi dimana lu sendiri di atas panggung, terus hadapan lu penonton yang banyak yang gak kenal lu siapa. Dan lu harus bikin mereka ketawa gitu. Kalau misalnya awalnya udah gak lucu, pasti kan mental kena. Kena, iya. Gimana kedepannya lu masih mau stand up lagi ya itu yang jadi PR. Right, right. Dan maksud gue kalau gue tadi nulis ada set apa, segala macem yang berbicara stand up. Let's say lah tulisan gue atau narasi lirikal gue gak masuk. Mungkin penonton masih bisa nikmatin. Musiknya. Atau visualnya. Oke. Atau mungkin. Entertainment yang lain lah ya. Entertainment yang lain lah. Kalau lu stand up kan beneran tok. Betul. Kering gitu loh. Iya, iya, iya. Itu dia. Goky lah. Mental harusnya. Awalnya gimana lu mulainya bisa terjun ke dunia stand up? Sebenernya itu dari hobi nonton stand up sih. Jadi kayak gue nonton dulu di acara di Metro TV. Oke. Atau Kompas di. Awalnya Metro ya dulu ya? Awalnya Metro. Gue lebih suka nonton Metro waktu itu karena komik-komiknya tuh jadi menurut gue lebih lucu gitu. Iya, iya, iya. Kayak Cing Abdel, Calontong dulu kan. 2010-2011 kalau gak salah tuh. Gue awal-awalnya nonton itu dan gue ngerasa kayaknya seru nih stand up gitu. Baru memutuskan di 2012 akhir gue coba buat ikutan open mic. Oke. Di cafe adalah, di cafe di Jakarta Selatan gitu. Iya, iya. Gue coba disitu dateng terus gak lucu. Gak lucu dan menurut gue kayak tantangan nih. Oke. Kok banyak yang naik dan lucu gitu. Gue naik gak lucu gitu. Lo masih inget gak beats waktu itu? Gue udah lupa udah lama banget. Udah 2012. Iya, 2012. Tapi kurang lebih kira-kira beats-nya, formatnya, bukan format ya maksudnya, style-nya lah. Oh, style-nya tuh kayak plesetan. Enggak sih. Oh, belum kayak sekarang. Iya, belum kayak sekarang. Masih plesetan-plesetan. Kayaknya dulu tuh kayak, gue artis-artis apa? Kayak gitu-gitu. Iya, iya, iya. Gue ada artis yang suka ngupil, siupil jamil gitu. Iya, iya. Dulu tuh. Iya. Apa sih gitu kan? Orang-orang nonton dan yaudah kayaknya. Gue ngerasa challenging nih. Oke. Stand up. Jadi abis itu gue rutin-rutin ikutan open mic. Dan hasilnya gak semudah. Yang orang-orang pikir ternyata stand up gitu. Susah men. Susah. Susah banget. Ada artistrinya sendiri dia. Terus setahun kayaknya baru nemu gue lucu tuh di setahun setelah gue open mic pertama. Dan itu juga gue lakukan berulang-ulang gitu. Kayak setiap minggu gue open mic. Kan banyak ya di Jakarta tuh ada beberapa komunitas ya. Regional Jakarta, Selatan, Pusat, segala macem gitu ya. Dan gue seminggu tuh kayaknya hampir kayak tiga atau empat komunitas gue datengin buat open mic terus gitu. Itu gue lakukan selama satu tahun. Ngasah lah, beneran ngasah. Betul. Karena gue kan gak punya basic public speaking, komedi juga gue kayaknya komedi tongkrongan doang. Iya, nyeletuk kan kalau tongkrongan bisiknya bukan komedi disiapin. Iya betul, bukan komedi secara format gitu ya. Dan itu yang gue lakukan kayaknya buat ngasah itu dan satu tahun baru lucu gitu. 2013-an akhir lah. Iya. Baru mulai ikut lomba. Yang lebih serius lagi juga. Bener-bener. Terus ikut yang Liga Komunitas itu, itu kan 2014. 2014, bener. Iya, baru ikutan suci di 2015. 2015, setahun setelahnya. Nah tadi balik lagi lu bilang kan basic public speaking juga awalnya tidak ada. Terus basic komedi juga. Iya, paling di tongkrongan doang. Celutukan-celutukan kayak gitu. Berarti emang tadi dari awalnya dulu lu jaman sebelum terjun ke komedi ya. Komedi format ya dalam wujud serius gitu maksud gue. Emang lu juga sangat menyenangin berkomedi dong berarti di tongkrongan pun gitu. Karena kan ada teman kita di tongkrongan yang gak ngelawak, dia cuma ikut ketawa aja gitu. Gue kalau yang, kan biasa di tongkrongan ada yang jokernya gitu kan. Kalau gue sih bukan yang joker, cuma kalau misal ada nongkrong, ngumpul, terus ngobrolin sesuatu, gue biasanya masuk nyelutuk-nyelutuk gitu. Oh iya, ngebantalin si joker ya. Kayak gitu. Kayak nambahin ada jokernya, nah gue tambahin biasanya gitu. Terus makin lucu gitu-gitu lah. Itu doang, basicnya gitu. Waktu lu mulai tadi jadi aspiring comedian ya di satu tahun pertama ya. Itu di luar komedi lu lagi sibuk apa tuh waktu itu? Atau kayak ada plan apakah sebenarnya apakah emang dari awal? Oke memang plan gue untuk ke depan di komedi nih. Atau komedi itu masih awalnya yang kayak yaudah coba aja dulu gitu. Tapi lu punya plan apa gitu misalnya? Kalau plan sih gak ada, gue gak pernah nge-plan sesuatu. Tapi waktu itu gue lagi sibuk jadi orang kantoran biasa gitu. Oh itu udah gawe? Udah gawe. Udah gawe gue. Gue jadi kayak 3 bulan awal gue ikut stand up itu gue masih dari pulang kantor langsung ke tempat-tepan Mike gitu. Orang kantor tau? Gak tau lah. Karena waktu itu apa ya, gue gak bilang siapa-siapa. Maksudnya kayak yaudah gue dateng ke tempat-tepan Mike cuma pengen coba stand up doang gitu. Habis itu setelah 3 bulan gue resign dari kerjaan dan... Spare waktu dimana 1 tahun yang gue gak lucu itu gue bener-bener nganggur gak ngapa-ngapain. Gue kira tuh lu tuh yang udah. Oh gue udah lucu nih. Gue resign lah. Terus belum. Bahkan lu belum lucu nih. Belum lucu gue udah beranikan diri untuk tidak kerja lagi gitu. Apa yang bikin lu punya keputusan? Gak, gak kerja lagi gue harus disini nih. Gak sahnya disini nih. Gue tuh kayak sangat memegang prinsip manusia itu harus merdeka gitu. Jadi kayaknya kerja kantoran bukan gue banget nih. Yang terkungkung pagi bangun, terus balik sore gitu terus hidup seperti robot. Waktu itu gue waktu masih kerja juga sebelum ikut stand up nih ya. Gue suka mempertanyakan kehidupan gue, gue ngapain sih kayak gini nih gitu. Existential crisis. Iya kayak gitu dulu tuh kan masih muda kan biasa kayak gitu. Ngitungin rambut gue di WC aja. Ini ngapain sih gue kayak gini nih gitu. Kerja besok sore pulang, besoknya gitu lagi gitu lagi gitu lagi gitu lagi. Terus ikut stand up gue menemukan kayak kemerdekaan gitu. Gue bebas ngomongin apa aja yang gue suka. Berekspresi lah. Dan kayaknya gue ngerasa ini belum ada duitnya ya di stand up ya. Belum ada duitnya gitu. Terus gue ngerasa kayaknya gue harus fokus di stand up. Bukan fokus sih maksudnya kayaknya gue suka stand up. Dan kayaknya pengen gue seriusin nih gitu di stand up. Akhirnya gue resign, udah. Bener-bener fokus di stand up gitu. Gokil. Jadi dapet duitnya mungkin dari acara-acara lomba waktu itu gue. Iya, iya, iya. Ikut lomba terus dapet hadiah ya itu aja. Iya, dan bisa gue bilang mungkin di fase waktu lu memutuskan resign, stand up kan belum ada duit itu. Belum ada. Bahkan lu juga masih belum tau kali cara cari duit. Betul, betul. Dari stand up bahkan gimana hanya sekedar beneran, yaudah gue suka, gue harus disini nih. Entah apapun yang terjadi. Wih mungkin lu di musik juga kayak gitu mungkin ya. Iya. Di awal. Bener, karena gue juga gak pernah punya plan. Plan. Iya kan? Jalan ini aja kan? Bener, gue juga gak pernah ngantor. Fase dimana waktu ya lagi gak manggung atau apa ya. Bener-bener kosong. Kosong. Kosong, kacau. Iya kayak gitu. Sama mungkin lah. Kukil. Terus tuh tanggapan dari keluarga ya maksud gue gimana tuh kira-kira. Karena kan kalau musik mungkin, ya buat gue pribadi dari daerah, gue dari Medan. Keluarga gue awalnya tuh musik tuh yang kayak takut lah ya. Oke. Jangan, jangan. Jadi kekhawatiran orang tua. Karena kan itu bukan bidang yang populer ya. Jadi gue gak bisa menyalahkan orang tua gue juga gitu. Karena dia sangat, dia bahkan gak tau itu apa gitu loh. Dia bahkan gak bisa ngukur yang aman atau gak aman kalau kerja disitu seperti apa dan lain-lain gitu. Kalau stand up gue gak tau ya. Tapi menurut gue kayaknya itu bidang yang lebih tidak populer lagi bahkan dibanding musik. Nah itu gimana awalnya tanggapan lingkungan lo? Kalau nyokap gue atau bokap gue sih, sebenarnya bukan suportif sih. Gak yang support-support banget dan gak juga mengkekang gue harus kayak gini-kaya gini. Cuma gue emang dari awal stand up tuh gak ngasih tau gue ikutan stand up. Mereka justru taunya ketika gue udah masuk TV. Atau tiba-tiba di rumah nih buka TV ada lu gitu. Iya di Metro TV. Terus nyokap gue bilang, kamu yang kamu ikut komedi-komedi gitu ya gitu. Jadi emang gue gak pernah ngasih tau gitu. Awal gue ikutan stand up atau apa. Berarti waktu itu berarti mereka taunya gue itu nganggur full aja tuh. Oke tapi lo riset mereka tau? Tau. Oke. Jadi emang kayaknya mereka anggap gue sama keluarga waktu itu ya. Gak ngapa-ngapain, minta duit segala macem. Ya udah. Jadi taunya mereka udah masuk TV aja gue. Itu. Oke. Yaudah jalanin pekerjaan gue sebagai komik full waktu itu. Yaudah mereka akhirnya dukung karena ada duitnya. Dan ada jinjang lah disitu. Iya betul. Ada perkembangan besar di diri lo juga gitu. Dan bisa merambah bahkan ke bidang-bidang lain gitu. Kayak sekarang gitu maksud gue. Dan ini salah satu hal yang juga gue kepo dari seorang komedian. Komedi tuh kan menjadi output lo. Oke. Wujudnya keluar ya. Oke. Nah gue kepo yang masuk apa aja nih? Apa interest lo di luar komedi nih? Kan udah pasti lo juga nonton komedi dong. Komedian-komedian luar negeri misalnya atau apa. Tapi selain komedi. Karena kan pasti topik lo juga gak mungkin. Masa lo berkomedi tentang komedi terus-terusan gitu. Apa ya gue. Gue suka hal-hal yang berbau eksistensial itu tuh. Iya. Jadi gue suka kayak. Mungkin kalau sekarang dibilangnya filsafat kali ya. Filsafat benar-benar. Gue suka mempertanyakan sesuatu. Mempertanyakan sesuatu gitu-gitu. Semua hal di kehidupan yang ada di sekitar kita bahkan ini. Gue suka mempertanyakan itu. Dan itu kayaknya jadi sesuatu yang masuk ke diri gue kayak gue bikin komedi itu dari hal-hal di sekitar gue. Jadi gak jauh-jauh terus gitu. Gue mempertanyakan siapa sih yang bikin meja pertama gitu misalnya. Ya kayak gitu. Gue suka mempertanyakan sesuatu. Dan kita kan gak tau nih bener atau enggak kejadiannya kayak gimana waktu itu. Yaudah. Akhirnya ngarang aja gue. Gitu. Paham gak maksud gue? Nangkep-nangkep-nangkep-nangkep-nangkep-nangkep. Karena lo mau cari juga siapa yang bikin meja pertama. Faktanya juga gak tau gitu. Sese banget gitu. Akhirnya jadi yaudah kayaknya nih bahan komedi gue dari situ deh. Oke. Si style komedi lo ini berkembangnya gimana sih awalnya kayak lo menemukan. Karena kan pertama lo bilang tadi awalnya main pelesetan. Oke. Itu kan masih jauh dari style yang lo punya sekarang gitu. Mungkin kalau dalam kasus gue kayak style musik gue sekarang. Hari ini juga sangat beda waktu dari momen gue. Nah lo sendiri proses penemuan karakter lo dalam berkomedi sebagai komik. Itu gimana tuh prosesnya tuh ceritanya tuh? Kayaknya itu dari penerimaan gue sebagai manusia deh. Jadi kayak gue sadar kalau gue tuh suka berimajinasi. Oke. Dan imajinasi gue tuh di kepala gue tuh terlalu liar gitu. Menurut gue. Waktu itu gue mencoba untuk kayak menyamakan. Kayaknya apa sih ini komedia yang sekarang ada di Indonesia gitu. Yang lagi ngetrend apa. Dan gue coba masuk ke situ ternyata gak bisa. Misalnya lagi ngebahas current issue. Ngebahas ini ini. Oh ternyata gue gak bisa. Bukan gue disitu. Akhirnya gue ngerasa ah yaudahlah gue jadi diri gue sendiri aja gitu. Gue suka berimajinasi yang liar. Gue suka ngomongin hal-hal yang sebenarnya gak ada gitu di dunia ini. Imaginer. Iya imajinasi. Imaginer gitu. Dan yaudah itu yang gue kembangkan terus. Sampai akhirnya diterima sama orang. Awalnya juga nih apaan sih ini orang. Kayak orang gila gitu. Atau apa gitu. Gak jelas. Tapi yaudah lama-lama. Karena mungkin konsisten dan persistensi mungkin ya. Jadi kayaknya udah bisa ngumpulin massa yang udah tau gue. Makanya sekarang orang yang suka sama komedi gue itu akan suka banget dan yang gak suka gak suka banget. Lo bisa banget gue bilang kayak durian lah ya. Ya kayak gitu lah yang suka suka banget yang gak suka gak suka banget. Orang gue pernah iseng baca-baca komentar. Apaan sih ini anjing gitu-gitu. Ada-ada tuh. Sampai marah deh. Iya sampe marah. Kenapa ya? Kenapa orang gue cuma mau menghibur orang kok ada yang marah gitu. Berarti kan emang secara produk gue tuh terlalu kuat gitu. Iya. Produk yang terlalu kuat. Kayak durian. Iya. Baunya kuat gitu. Iya gitu. Ada yang suka suka banget. Yang gak suka gak suka banget. Gak suka banget. Tapi muntah atau apa. Jarang yang di tengah. Jarang. Justru malah jarang yang biasa aja. Iya biasa aja. Ya gue gak suka-suka amat sih tapi oke lah. Jarang tuh. Walaupun ada. Iya pasti pasti pasti. Kayak gitu. Itu tapi bener tuh ya komentar yang sampe. Bener. Bener. Lo cari aja maksudnya. Lo nonton Youtube gue. Terus lo coba iseng aja. Komen-komennya. Pasti ada yang kayaknya dia emosi banget gitu. Gue menghibur orang gitu. Ada yang ketawa kayaknya dia gak terima. Apaan sih nih lucu aja kagak gitu. Apa gitu. Netizen ya. Warga net. Warga net. Gokil sih tapi memang karena kan style. Mungkin di luar negeri yang kayak style seperti lo ya. Yang imagine. Yang agak. Dia bukan out of context tapi. Aduh gue gak bisa ngejelasin nih. Kalau gue sih. Ini setelah gue baca-baca dan ngobrol sama yang emang expert di komedi secara. Itu ya secara teori ya. Paradox gitu. Agak-agak paradox gitu. Oke. Iya. Dan mungkin. Itu yang agak susah. Karena gak semua orang paham. Paham maksudnya. Nah. Jadi kayak. Ada dua jurang. Yang jauh gitu. Dan gue. Ngasih jembatan itu. Oh iya. Kalau misalnya. Lu gak bisa bikin jembatan ini nih. Dua jurang ini lu pasti bakal jatuh. Jatuh. Iya. Atau gak kena gitu. Bener-bener. Makanya kalau komedi gue tuh. Butuh waktu kayak satu dua detik. Untuk lu paham maksudnya apa. Baru kena. Baru kena. Itu. Kalau yang tadi gue bilang istilahnya itu. Dua jurang ini nih. Iya. Nah lu menciptakan jembatannya dulu nih. Tert. Baru sampai ujung sini. Iya. Gitu. Ya bukan yang instan. Orang ada butuh. Kayak latensi. Ada latensi dikit gitu ya. Iya betul. Kayak misalnya salah satu beats lu yang paling. Apa ya. Populer bisa gue bilang dari Youtube lu yang. Pala E diganti Pala Eric King. Itu kan maksudnya kayak kepala motor kan. Iya iya. Lu menjembatanin dari dua konteks. Yang berbeda. Kepala orang. Iya. Enggak. Kepala Barbie waktu itu. Kepala Barbie. Kepala Barbie. Sama kepala batok motor. Iya gitu gitu. Iya iya iya. Kalau enggak yang. Yang sarung. Tau enggak lu yang sarung. Yang mana yang sarung kayak gimana tuh. Sarung itu benda yang paling pintar di dunia. Oke. Iya. Sarung adalah benda yang paling pintar di dunia. Sarung kalau misalnya lu kasih pertanyaan apapun. Dia pasti bisa jawab. Karena? Sarung gak pernah pas. Gak pernah pas? Iya. Sarung gak pernah pas. Oh. Gak maksudnya gak pernah pas. Oh iya iya. Iya itu. Ngerti kan maksud gue? Iya iya iya. Jadi gue ngasih jembatan di sarung dan di kuis. Di kuis. Iya. Jembatannya adalah. Worthy. Iya. Gitu. Dengan permainan kata-kata. Rapper juga lu berarti. Iya. Kayak gitu. Gue dulu SD kelas 3 tuh gue. Lagu. Bukan lagu sih. Album musik kaset yang pertama gue beli itu Eminem tuh. Dudu tuh. Oke. Kelas 3 SD itu. Yang 8 Mile. 8 Mile. Iya. Yang soundtracknya itu. Benar benar benar. Karena banyak juga kayak rapper Indonesia sendiri. Misalnya salah satu yang favorit gue. Lave gitu. Liriknya tuh bisa gue bilang ada resemblance delivery joke lu. Iya iya iya. Kayak tadi kan lu sarung gak pernah pas. Kalau ini dia tuh yang kayak kutuang batu ke dalam gelas karena aku dengar kau suka minuman keras. Sama kan dia menyebabkan ini. Iya betul. Dua konteks dengan permainan kata-kata gitu. Air keras yang alkohol dan si batu ini. Si batu ke dalam gelas gitu. Iya kayak gitu. Setelah lu menjalanin si komedi ini. Datanglah rezeki. Oke. Rezeki itu kan berupa uang. Oh uang. Berupa ketenaran. Di antara semua rezeki itu mana yang menjadi rasa takut terbesar lu yang kayak. Ini it's a good thing cuman kayak uh ngeri juga ya lumayan ya gitu. Jelas ketenaran sih. Jelas ketenaran karena gue tuh gak suka kepribadian gue diusik-usik. Jadi ketika datang ketenaran banyak orang yang pengen tau kehidupan gue dan banyak orang yang menuntut gue untuk menjadi sesuatu gitu. Oke. Dan itu kayaknya bukan gue banget. Alasan gue terjun ke komedi adalah gue suka berekspresi gitu. Mungkin sama kayak lu. Iya menjadi diri lu gitu. Iya menjadi diri lu, lu suka musik, lu suka nyanyi. Cuma itu doang kan maksud gue gue suka komedi. Gue suka bikin orang ketawa. Cuma itu doang alasan gue ikut komedi. Tapi ketika datang ketenaran banyak orang yang menuntut gue untuk gini dong bang, gini dong bang, gini dong bang. Itu satu yang gue gak suka. Yang kedua bang pacar lu siapa atau ini dong sama ini gitu. Jadi kayak kehidupan pribadi gue tuh jadi konsumsi orang. Publik. Itu sih yang gak gue suka. Jadi gue lebih suka kedamaian aja, damai aja udah. Gue tuh sering ini tau, naik angkot gitu, naik kereta. Dan beberapa orang, ah artis kok naik angkot gitu. Kenapa ya? Iya emang kenapa? Kosan gue 950 ribu. Gue udah bilang di beberapa kali podcast gitu, gue tinggal di kosan 950 ribu. Terus orang, dih artis kok tinggal di kosan murah sih? Terus kenapa gitu? Iya emang kenapa? Nah itu yang sebenernya, kenapa sih? Gue kok akhirnya jadi sesuatu, orang kok pengen gue jadi sesuatu yang harus mereka mau. Iya, iya. Itu sih yang gak gue suka sih. Ada gak satu momen yang lu nyaman untuk share disini misalnya nih? Yang tentang rasa tidak nyaman lu terhadap ketenaran nih? Misalnya pernah terjadi ada orang gimana ke lu gitu? Ada gak satu cerita? Yang bener-bener spesifik sih gak ada sih. Cuma kebanyakan yang kayak gitu aja. Mereka pengen gue ngelakuin ini, ngelakuin itu, ngelakuin ini, ngelakuin itu. Sebenernya gue gak mau kayak misalnya, gue kan sering live Instagram ya, iseng gitu kan. Terus ada, bang ngelawak dong, ngelucu dong gitu. Maksud gue kayaknya 24 jam gue harus jadi badu dulu gitu. Enggak, itu enggak lah. Maksud gue, gue berani bilang ya, komedi itu paling cuma 5-10% dalam kehidupan gue. Iya bener. 90%nya gue masih punya kehidupan yang lain, gue mesti mikirin hidup gue, gue mesti mikirin keluarga gue, gue mesti kayak bersosialisasi sama temen. Masyarakat. Sama masyarakat, atau mikirin masa depan gue kayak gimana. Itu kan hal-hal lain yang di luar komedi gitu. Sementara orang banyak yang pengen, lu jadi komedian terus dong. Iya gitu. Yang 5% itu. Dan kayaknya, mungkin bukan salah mereka sih. Iya bukan salah mereka. Cuma disini gue cuma pengen bilang kayak, ngasih pandangan lain lah. Kalau kita tuh gak selamanya harus ngelucu terus gitu. Iya, iya. Terlepas lu komedian, lu musisi, lu pelukis. Lu orang aja gak sih? Iya betul. Simple itu, konsepnya simple. Betul, betul. Orang aja gak beda sama yang lain. Kebetulan pekerjaan lu komedian. Komedian, lu musisi. Musisi, kebetulan penonton lu, misalnya pekerjaannya mekanik. Tukang ngelas. Iya. Ya udah. Masa dia ngelas mulu? Ngelas mulu. Bang ngelas dong. Tukang sedotin dia juga gak, setiap hari nyendot-nyendotai. Iya kan? Sedot dong bang. Iya. Coba lagi live Instagram dia. Bang, sedotai dong bang jam 12 malam gitu. Masa dia harus nyendot-nyendotai gitu. Kan yaudahlah. Itu, dan yang gak gue suka juga, ini setelah gue ada disini ya. Banyak orang yang menuntut seorang public figure atau artis itu harus sempurna. Oh iya. Gitu tuh, maksud gue kayak ada artis A, B, C, D, public figure A, B, C gitu misalnya. Berbuat kesalahan. Iya. Terus orang-orang tuh ngerasa, wih artis-artis kok kayak gitu. Iya. Maksud gue kayak, kan dia juga manusia gitu. Dan dia juga punya hak untuk melakukan kesalahan. Iya dong. Iya. Iya dong. Masa lu gak boleh ngelakuin kesalahan dan, ya lu kan artis harusnya lu jaga image dong. Gimana ya? Lu kalau misalnya ngeliat image atau kelakuan orang dan itu terpengaruh ke diri lu, kayaknya yang salah sebenarnya lu deh. Lu, iya. Masa artis misalnya ngelakuin A. Terus ikut. Oh iya, iya. Misalnya ada orang gitu ya, artis mabuk gitu misalnya. Misalnya. Minum. Misal. Mabuk. Terus. Di posting gitu misalnya. Terus ada yang bilang, iya artis-artis kok mabuk. Ntar gimana sama anak-anak muda, yang lain, terkikut-ikutan. Kayaknya orang tuh melakukan sesuatu itu berdasarkan kendak mereka deh. Iya. Kalau misalnya lu ngeliat ada orang mabuk dan lu tiba-tiba keikutan mabuk, terus lu nyalain mereka, berarti kan salah lu. Iya, iya. Nah itu dia tuh. Benar-benar. Yang, ah enggak deh. Ini kayaknya gue, hal-hal yang gak gue suka dari sebuah ketenaran populer itu adalah hal kayak gini nih. Orang terlalu banyak nuntut. Nuntut, nuntut. Gitu. Mungkin karena ini juga kali ya, di Indonesia terutama yang jadinya kayak, orang suka lupa di saat orang udah jadi entitas publik gitu, jadi publik figur. Mereka pikir orang itu kayak objek gitu. Oh iya, jadi bisa kita atur semuanya. Lu tuh milik gue. Gue kan bayar konsen lu. Nah itu dia. Gue kan follow lu, gue kan support lu gitu. Gue punya lu. Nah itu dia. Makanya gue gak suka punya fans. Oke. Gue lebih suka penikmat karya. Iya, iya, iya. Jadi lu menikmati gue sebagai gue punya karya nih, yaudah lu menikmati. Lu gak menikmati gue sebagai gue seorang. Indra Frimauan. Iya, maksudnya gue bukan punya lu nih. Karya lu boleh punya gue, tapi kehidupan gue punya gue sendiri. Gitu. Gue lebih suka kayak gitu. Bener, 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 bener. Ya itu sih tadi balik lagi yang kayak lu bilang dituntut-tuntut perfectus lah. Karena kan publik figur itu kayak nabi gitu ya. Pokoknya kalau lu go publik, lu harus. Harus kayak gini, harus kayak gini. Ada aturan. Ada aturan. Ada SOP nih. Lu gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Kalau misalnya kayak gini, lu udah jelek lah. Sekarang apalagi sekarang kan cancel kultur lagi. Cancel kultur lagi gila-gilanya nih. Masa gak boleh orang ngelakuin ini, ngelakuin ini. Yaudah lah. Iya kan. Jadi agak tricky juga kalau kita pengen ngelakuin sesuatu, ntar disang sombong atau apa gitu. Dan terkadang tuh mungkin yang suka orang lupa ya, yang terlepas public figure atau bukan. Kayak orang yang ngehakimin public figure sebagai penonton, sebagai fans. Sebenarnya dia sama aja kayak, lu gak sih gitu. Iya. Lu sama juga pasti ngelakuin kesalahan dari dia. Nah, benar. Cuman bedanya lu gak nge-top aja kali. Nah, itu dia, itu dia. Kan gue bayar lu, lu gak bayar juga gak apa-apa sih. Iya kan? Iya. Kan gue follow lu, lu gak follow juga gak apa-apa. Iya benar. Kenapa jadi harus ada tuntutan bang gue, nge-follow lu, lu harus kayak gini dong. Ya, enggak juga. Bebas kok lu, mau follow, unfollow, lu mau blog gue juga gak apa-apa. Silahkan, mau mute juga bebas. Iya. Dan semuanya akhirnya jatuh ke sesimpel ini gak sih? Sebenarnya kayak, let's say misalnya ada public figure A. Oke. Menurut si B, ini contoh yang buruk. Oke. Iya, lu follow public figure C lah yang lebih cocok sama lu. Ya A, nanti yang follow dia yang suka-suka aja. Misalnya lu bikin karya nih, musik gitu. Ah, musiknya gak enak. Yalah, lu dengerin aja yang enak menurut lu. Dia kan kenapa lu yang gak sesuai sama lu, lu harus ngasih tau, ah gak enak nih musiknya gitu. Agak aneh ya memang orang-orang gitu. Gue ngerasa ya, ini karena era sekarang sosial media atau internet lagi gede, maksudnya maju. Benar. Kan mungkin lu tahun berapa sih lahir? 97. 97 ya? Gue 91. 91 ya. Kita pernah hidup di jaman internet belum semaju sekarang? Belum. Kalau gue mungkin udah ada, tapi aksesnya masih sulit. Masih 08, 09. Oh iya iya. Iya, jadi internet tuh dulu belum sebuah realita lah. Oke, oke. Sebuah spesialita. Iya, iya. Cuma orang-orang kaya doang yang punya akses lah yang bisa. Yang punya akses yang bisa. Kita pernah hidup di jaman, bersosialisasi dengan manusia yang real, itu sebagai sebuah keharusan. Iya. Iya kan? Jadi kita tau gimana cara bersosialisasi, kita tau gimana nongkrong, kita tau cara ngobrol sama orang. Iya kan? Kita berangkat dari situ. Kita berangkat dari tongkrongan yang real gitu. Sementara beberapa orang sekarang tuh lebih nyaman hidup di internet. Iya. Jadi menurut mereka, akses ketongkrongan ini bisa, ketongkrongan ini bisa, ketongkrongan ini bisa, tanpa harus ketemu langsung. Iya, tanpa harus otw ya. Iya, tanpa harus ada di sana gitu. Dan mereka beranggapan, merasa punya hak kayak, ah ini salah nih tongkrongan kayak gini nih, tongkrongan kayak gini salah nih. Padahal kan kalau misalnya lu bisa bersosialisasi dengan cara yang real, lu kan tau tuh, aturan-aturan mana yang harus lu omongin, dan harus. Dan kagak. Dan yang enggak. Dan sementara akses yang sekarang, orang-orang sekarang tuh, merasa mereka punya hak buat ngomong itu. Itu. Menurut gue sih kayak gitu. Setuju, setuju. Dan ditambah mungkin, nambahin dari lu bilang, lu setuju gak kalau gue bilang, salah satu faktor yang bikin mereka pede banget nih, ngerasa punya hak kayak gitu tuh. Karena kalau di internet, lu kan minim konsekuensi ya? Betul. Maksud gue kalau lu di dunia nyata nih, gue ngomong sembarengan sama lu. Tonjok udah. Iya kan? Iya bener kan? Iya diinjek-ninjek bisa kan? Ada rasa gue harus mengkontrol mulut gue. Bener, ada rasa segen. Karena ada reaksi yang pasti, langsung. Bisa buruk ke gue gitu loh. Betul. Sedangkan kalau di internet kan lu aman ya? Aman. Ya, iya. Lu juga di rumah cuma pake sempak doang. Ya, iya. Bergeruk, peler mungkin ya, iya. Iya, iya. Itu. Dia gak punya, apa ya, pengalaman untuk hidup bersosialisasi secara live. Right, right. Kayak gitu. Makanya, agak, makanya gue selalu bilang sama penikmat karya gue ya, atau tempat orang yang dateng ke show gue, gue kan gak suka dimintaan foto ya, sejujurnya. Oke. Mendingan lu nongkrong aja sama gue dah. Ngobrol. Ngobrol gitu. Minum-minum, atau ngopi gitu, ngorok-ngorok. Biar lu tau, gue juga manusia gitu. Right, right. Gue lebih suka kayak gitu. Gue bukan patung, objek gitu. Iya, gue bukan objek, gue bukan sesuatu yang lu harus atur kehidupan lu gitu. Gue lebih suka kayak gitu, Bas. Jadi, gue kan kemarin abis tour ya, abis yang show hang gitu ya. Berapa kota tuh kemarin tuh? Empat kota. Empat. Jogja, Bandung, Surabaya, sama Bali. Oke. Dan after show tuh, gue selalu ngajakin penonton gue yang dateng, ya nongkrong aja udah. After show nongkrong gitu. Biar lebih deket. Benar. Biar lu tau gue kayak gimana orangnya. Dan gue juga tau yang nonton gue seperti apa. Nah, itu dia. Gue lebih suka kayak gitu. Biar lu tau, ada batasan-batasan yang sebenernya, lu gak harus tuntut ke gue. Gue orang manusia biasa juga, kok ngobrol-ngobrol juga santai. Nah, kayak gitu tuh. Orang lah. Hmm, orang lah. Punya takut, punya mimpi, punya keluarga. Betul. Punya token yang harus diisi. Iya, orang lah. Orang, biasa aja kan kita. Benar, benar, benar. Nah, terus tuh lanjut ke poin di soal, ini kan lagi populer juga. Self-reward. Oke. Lu tipe self-reward itu seperti apa nih, dalam menteri diri lu sendiri? Mungkin kan ada orang yang, oh belanja baju. Ada yang misalnya, tidur. Tidur. Belas-belasin. Iya, jalan-jalan. Jalan-jalan misalnya. Oh, lu apa? Gue dulu jalan-jalan banget sih gue tau. Traveling. Iya, jadi misalnya gue kan suka bergadang kan. Iya. Misalnya lagi bergadang malam nih. Malam terus gak bisa tidur kan gue. Terus pasti cek, apa, aplikasi buat jalan-jalan tuh. Misalnya kemana, ke Bali, ke Bandung, atau ke Jogja gitu. Misalnya sekarang, jam 3 pagi nih, iya kan. Gue cek, terus, ah ntar ke Bali, ah langsung gue paginya berangkat. Gitu sih. Iya, sering dulu tuh. Waktu masih jiwa-jiwa muda lah. Tapi sekarang udah capek, jadi kayaknya self reward gue tuh, lebih ke belanja-belanja baju, gitu-gitu. Oke. Celana, makan, gue gak begitu suka makan sih. Maksudnya kayak, Oh lu bukan tipe kulineran juga ya? Bukan, bukan. Bukan tipe kulineran. Makanan gue sih itu-itu aja. Maksudnya kayak, yaudah lah, yang penting makan gitu. Maksudnya si perut. Iya, gak yang, oh gue mesti cobain ini nih. Misalnya lagi ada populer makanan ini, gue mesti cobain gak sih. Iya, iya. Gue lebih ke, ya baju, atau celana, gitu-gitu. Oke, iya. Itu self reward gue sekarang. Iya, iya. Kalau tato tuh masuk jadi self reward tuh? Tato, oh nih itu. Spiderman tuh. Spiderman. Yoi. Spiderman, Batman. Ada kaset. Ada kaset, iya. Kacamata. Ini self rewardnya, gue dari dulu pengen bikin tato sih, cuma gak ada duitnya aja. Oke, mahal memang. Iya, iya. Mahal dan, kayaknya keberanian buat, gue udah punya duit yang lebih nih. Iya. Iya, kayak gitu. Dulu belum ada, jadi sekarang udah ada, self reward gak ya? Mungkin lah ya. Lu, nattu gak? Belum. Oh, belum. Tapi pengen. Gak tau. Gak tau. Gak tau, karena buat gue itu komitmen yang besar. Oh iya sih, iya sih. Karena gak, ini akan seumur hidup nih. Seumur hidup, ada gambar itu. Iya, iya. Gue jadi gak tau, bahkan gambar apa ya, yang patah ada seumur hidup di badan gue. Gitu loh. Iya, iya. Komitmen besar gitu loh buat gue. Dan itu bukan keputusan yang sehari dua hari bisa. Buat gue, mungkin ada buat orang yang, ada bahkan orang kan yang tipenya kayak, mungkin beberapa temen-temen gue yang, nattu tuh bahkan gak harus ada artinya. Oh iya, iya. Misalnya dia senang sama satu, satu lukisan si seniman ini. Oke. Ya dia mau koleksi itu di badannya aja. Oh iya, iya. Ada kan? Ada, ada, ada. Beda-beda. Buat gue pribadi ya seperti itu gitu. Ya, mungkin self reward lah. Lo sering nambah juga berarti, sering kayak, lo biasa prosesnya gimana tuh kayak, oh ini ada nih, lucu nih atau apa. Iya, iya. Gue lebih kayak gitu. Gambar ini lucu gitu, gue gambar. Kaset lucu nih, gambar. Spiderman, gambar gitu-gitu. Iya. Ntar, Pikachu abis ini ntar gue mau gambar Pikachu. Oh ada Pikachu disitu, gantung juga? Iya. Gantung juga ya? Enggak, kalau Pikachu diri aja sih biasa sih. Ada Pikachu ntar gitu. Iya cuma gak ada artinya juga, cuma senang aja gitu. Senangan lo aja lah ya? Gambar-gambar tempel. Udah sih itu dong. Jatuhnya berarti kayak, kayak nempelin stiker. Nah iya kayak gitu. Karena kan gambar-gambar yang lo seneng. Nah itu dia. Tapi tadi, di karat tattoo ini kan sebuah hal yang masih juga, udah makin, apa ya diterima bisa gue bilang. Betul, betul. Di masyarakat segala macem. Tapi dari fans lo sendiri sempat ada yang bawel gak? Karena mungkin awal-awal lo kan belum kan? Belum, belum. Dari lo ikut di TV apa segala macem, belum kan? Terus ada gak tangkepan-tangkepan yang lucu tuh dari fans fans? Tangkepan yang lucu mungkin kayak, gue gak tau ya, kayak dibilang, ah sekarang udah sok nih ya, terus star syndrome atau apa. Iya sok bundle, bikin-bikin tattoo lah. Kenapa indikator bundle itu cuma dari tattoo doang? Kalau indikator star syndrome dari tattoo doang, kayaknya, lo terlalu banyak ngurusin gue, lo udah. Gue mau ngapain kek, terserah gue dah. Badan-badan gue gitu sih. Bener-bener. Itu tuh. Nah tadi kan balik lagi nih, lo kan bilang tadi belanja baju. Belanja celana, celana, sepatu gitu-gitu. Lo pernah gak kerasa kayak, ketipu, ternyata barang yang dateng, misalnya KW. Pernah gak ya? Kayaknya pernah sih kayaknya, cuma emang ada beberapa layer yang, pertama dari harga, kalau misalnya harganya segini, ah udah pasti gak jelas nih. Iya bener-bener. Masa iya sih? Iya masa iya sih, produk ini harganya sekian gitu. Kayaknya enggak deh. Tapi kalau dulu, emang barang-barang KW sih, gue ada dulu. Sama lah. Belanja sepatu di Taman Puring, dulu tuh kayak gitu tuh. Kalau gue mungkin dulu di Bandung, jaman gue kuliah tuh, di Pati Ukur. Deu. Mirip Pak. Mirip banget. Mirip banget. Yang di mobil-mobil gitu bukan sih? Ada yang di toko-toko kecil. Oh iya. Oh yang, oh iya bener-bener. Yang mau ke ini ya? Aduh apa sih? Unicom ya? Iya mau ke Unicom, bener kan kiri kan. Iya kan kiri itu. Iya itu. Pernah. Tapi kalau misalnya, beli kayak online gitu, gak pernah sih. Gak pernah. Karena ada layar gitu. Ada layar itu. Iya iya. Dan kalau di JDID, lu udah pernah nyobain belum di JDID nih? Pernah, gue beli sepatu. Beli sepatu. Ori nih. Ori lah. Karena emang hashtag dijamin Ori. Hashtag dijamin Ori. Masa gak Ori sih? Masa gak Ori udah pake hashtag. Iya udah pake hashtag, masa gak Ori. Nah Btw ini gue juga pengen kasih tau ke lu nih, sama penonton Volix. Oke. Bahwasannya, jangan lupa dong, kalau sekarang itu di Youtube-nya JDID, akan ada makin banyak konten-konten baru. Iya iya. Review bareng-bareng juga kan. Banyak. Nah jadinya buat lu yang kadang suka masih bingung belanja online, bakal menurut gue ketolong banget lah. Makanya langsung aja juga selain subscribe Volix, lu juga subscribe dan langsung datengin nih samperin di Youtubenya sih, JDID. Iya gak sih Pak? Yoi. Biar lu tau, oh ini barengnya Ori nih. Boleh juga tadi transisi gue. Iya. Kok kira-kok kira emang. Emang menyiar pro kayak gitu. Bagus. Bagus. Nah sekarang kita baru masuk ke pertanyaan netizen. Boleh. Oh ibu udah kerupiah. Gue mau ngingetin nih, jangan lupa untuk follow Instagram Volix di atvolix.media. Terus jangan lupa like, komen, subscribe juga video-video dan channel Youtube kita di Volix Media. Dan kalau lu udah ngelakuin itu semua, baru kita lanjut lagi di nonton podcast-nya. Dah. Band favorit lu dari Ad April Dopan. Band favorit gue ada dua sih. Kayak dua musik yang kayaknya nih banyak membentuk gue sebagai personal nih. Yang pertama ada Muse sama MCR. MCR. Okay. Macam Metal Romance. Itu dua band yang kayaknya ngebentuk gue secara personal. Kalau Muse dari sisi pemikiran. Dari sisi pemikiran dari segi prinsip gitu. Gue banyak kebentuk dari lagu-lagunya Muse. Tapi kalau MCR itu lebih ke kesedihan gue. Diwakilkan sama MCR gitu. Kan imu banget kan dia. Imu banget. Pol. Pol-polan. Sedih-sedih banget karena lagunya maksudnya sebagai manusia gitu. Iya. Being vulnerable ya. Betul. Menjadi rapuh itu. Iya. Boleh loh. Boleh. Boleh. Nah terwakilkan sama MCR. MCR. Gokil. Itu tapi juga berarti selain ngebentuk. Tapi udah pasti lah ya bisa gue bilang kalau itu ngebentuk lu secara personal. Itu juga ngebentuk lu as a comedian juga pasti. Iya. Kayak prinsip tadi. Prinsip. Prinsip. Pandangan hidup. Pandangan hidup. Pandangan hidup. Lebih banyak lagu-lagu. Itu lagu-lagu yang nyimus kalau gue breakdown gitu. Itu banyak yaudahlah menerima aja gitu. Suatu. Itu deh. Ikhlas. Ikhlas. Gokil men. Dilanjut ke pertanyaan kedua. Nah ini nih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lu. Gue tau nih pertanyaan-pertanyaan yang sering mampir di komen-komen IG lu nih. Bang hidup lu pernah jelas gak? Oh kalau ini masih oke lah. Oke. Oke ini masih oke nih. Ini masih oke. Gimana dijawabannya? Bang hidup lu pernah jelas gak? Enggak. Ini gue jawab sebagai indera perimauan ya maksudnya manusia lah ya. Bukan komedia nih. Bukan komedia. Sebagai manusia. At I am jagar nih yang nanya. Hidup lu pernah jelas gak? Kayaknya semua hal itu gak pernah jelas. Keren. Setuju gue. Iya kan? Setuju gue. Semua hal itu gak pernah jelas. Maksudnya jelas itu apa sih? Sesuatu yang clear itu apa? Kalau misalnya lu tahu hidup lu gak bakal pernah jelas. Kayaknya akhirnya yaudah semuanya akan gak jelas aja ya. Emang semuanya chaos ya? Emang semuanya abstrak gitu. Abstrak. Semuanya gak jelas. Kayak macet itu kan gak jelas. Tapi dari semua ketidakjelasan ini akhirnya jadi jelas. Ya lu bisa ngeliat akhirnya wujudnya. Iya ketidakjelasan itu gitu. Iya. Nah itu jawaban gue sebagai indera perimauan. Gekil. Kayak sama kayak pertanyaan yang kayak orang misalnya bilang. Lu kenapa sih kayak gini? Terserah ya kayak gininya kayak gimana? Gak normal banget. Emang normal apaan sih? Nah itu dia. Sesuatu yang disepakati secara mayoritas bersama-sama. Kalau misalnya ada orang-orang kecil di luar dari mayoritas ini. Ngerasa itu bukan hal yang normal. Iya. Malah itu jadi hal yang aneh buat dia. Iya. Terus yang bener yang mana nih? Iya. Ini kan kesepakatan kan? Oh misalnya ngangkat HP harus begini nih. Iya gak boleh. Gini miring. Iya gak boleh miring. Ini kan sesuatu yang dianggap normal sama beberapa orang. Iya. Tapi kalau misalnya gue melakukan ini. Emang lu berani bilang gue gak normal? Ini kan normal buat lu. Iya ini kan normal buat gue. Itu dia. Gak jelas. Benar. Emang gak semua hal harus normal sesuai dengan normal yang lu maksudnya. Iya dan gak semua hal harus jelas juga. Betul gak semua hal harus jelas. Itu dah. I am jagar. I am jagar. Itu. Semoga jelas. Semoga jelas. Jawabannya. Semoga jelas jawabannya. Tentang ketidakjelasan ini. Dengan ketidakjelasan itu. Oke ini agak-agak mendalam nih pertanyaannya dari Ed Dinasti Tegar. Oke. Wih. Dinasti Tegar. Dinasti Tegar. Dinasti yang gak bisa hancir. Iya berarti dia turun-temurun nih. Mantap. Dinasti. Tegar semua nih. Kayak siapa ya? Siapa. Lanjut. Komedi gue gak pernah bahas yang gitu-gitu. Jadi gak usah lah. Menurut Bang Indra Frimawan. Oke. Makna bahagia itu seperti apa Bang? Ini menarik nih. Ini gue suka nih pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih. Menurut lu? Iya menurut. Menurut gue. Bahagia itu cuma dinamika kehidupan. Berarti gak ada satu titik pasti. Gak ada satu titik pasti. Maksud gue kayak. Solid gitu loh kayak. Iya. Misalnya lo tunjuk. Ini? Iya. Ini bahagia gitu. Iya cuma dinamika kehidupan aja. Bahagia tuh. Bahagia tuh sifatnya gak jelas. Abstrak. Iya abstrak dan gak jelas gitu. Kayak misalnya kita taruh lah. Hujan. 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 Dulu waktu kita kecil. Kita kayaknya bahagia kalau misalnya lagi hujan. Kita mandi hujan. Iya. Kita. Iya basah-basahan di hujan. Terus mandi hujan segala macem. Itu waktu kecil. Dan kita bahagia. Iya. Dengan hujan. Tapi ketika kita dewasa. Ada hujan. Kok kita suka. Gitu ya? Iya. Hujan lagi. Hujan lagi. Macet lagi. Ntar nih. Ada apa ada apa gitu. Jemuran. Iya jemuran gak kering. Belum kan objeknya sama. Hujan. Hujan. Tapi kenapa seiring berjalannya waktu. Kebahagiaan itu justru memudar. Padahal sama-sama hujan. Sama-sama hujan. Kenapa kita gak bisa menikmati. Kebahagiaan dulu pernah kita rasakan dengan hujan. Iya. Berarti kan. Sifatnya abstrak nih. Secara kebahagiaan itu. Jadi menurut gue bahagia cuma dinamika kehidupan aja. Beberapa mungkin lu. Ada temen yang suka. Ah gue cuma pengen bahagia aja. Ada. Iya. Ada. Dan itu. Gue gak menyalahkan cuman. Buat gue tuh kayak statement yang lumayan naif gitu loh. Iya betul. Iya gue bilangnya itu naif. Karena. Lu pasti akan mendapatkan kepahitan dalam hidup. Kekecewaan dalam hidup. Kenapa lu cuma pengen sebagai manusia. Cuma pengen bahagia doang. Iya. Yaudah nikmatin aja sedih. Atau. Pahitnya. Atau kekecewaannya. Gitu. Kalau misalnya lu cuma pengen bahagia. Bahagia itu apa? Ya lu bahkan gak ngerti bahagia itu. Buat lu tuh pasti jadinya flat aja dong. Flat aja. Iya bukan bahagia. Kenapa itu bisa menjadi bahagia. Soalnya lu. Pernah merasakan kekecewaan. Iya. Kerapuhan atau tidak menyenangkan kehidupan. Makanya lu tau. Oh ini momen ini yang bikin gue bahagia. Jadi emang bahagia itu akan jadi sesuatu yang bernilai. Kalau lu pernah ngerasa gak bahagia. Setuju gue. Iya. Setuju gue. Ya kayak sama kayak sesimpel. Kalau semua orang di dunia ini cakep. Gak ada orang cakep dong. Betul. Adanya orang aja. Orang aja. Flat aja semuanya. Flat ya kan. Dia gak pernah statis ya. Betul. Dan naik turun. Pindah-pindah. Pindah-pindah. Hari ini A buat lu bahagia. Betul. Besok B. Bener. Dulu mungkin lu punya 10 juta. Wah bahagia banget gue. Iya. Semakin lu punya duit lebih kayaknya ada 10 juta ini ya udah gak ada artinya. Bener. Ada dulu mungkin orang yang pengen jadi direktur. Kayaknya gue kalau jadi direktur bahagia. Bahagia deh. Udah jadi direktur. Kok gini aduh gue. Pengen nyari hal yang lain lagi. Ya gitu. Emang statis. Apa? Gak jelas. Gak jelas. Gak jelas. Gak jelas. Gak jelas. Gak jelas. Gak jelas abstrak. Abstrak. Itu dia kebahagiaan menurut Frimalan. Keren. Keren. Mantep-mantep. Nah ini ada pertanyaan dari Ethrian Dovi. Oke. Bang kalau ngonten sama Regen. Itu dia bingung beneran apa dibuat-buat? Itu dibuat-buat sih. Oke. Tapi ada juga orang pasti dia bingung bener ya. Bener. Karena gue kalau ngobrol sama Regen ya kayak gitu. Iya. Gak pernah yang bener-bener deep ngobrol. Cuma ya ada beberapa selingan yang emang ngobrol biasa aja. Cuma di luar konten pun. Gue kalau ketemu Regen ngobrol sama Regen juga kayak gitu. Tetap gak jelas juga gitu. Tiba-tiba gue nge-jewer kupingnya dia atau apa gitu. Apa sih lu gak jelas banget gitu lah. Ya namanya anak tonggur kan biasa gitu. Gangguin temen lu aja gitu. Gak jelas-gak jelas. Kan lu pernah makan tayi gak gitu. Iya. Suka. Karena itu wujud apa ya bisa gue bilang. Wujud sayangnya lu. Iya. Ke dia lah gitu. Kedekatan lah. Kedekatan bener-bener. Gak mungkin kan gue sama sembarang orang kayak gitu kan. Iya dong. Iya harus yang bener-bener deket dan kenal gue. Diga vlog dong. Kecuali di internet. Iya kecuali di internet. Karena tidak ada batasan menurut orang-orang gitu. Gak ada konsekuensi. Minum konsekuensi. Terus ada lagi nih dari final. Wah susah namanya nih. Itu deh final dogleg. Sumpah gue nama. Serius final dogleg. V-I-N-A-L-D-O-G-L-G. Final dogleg dong. Menurut lu. Sekarang lu lagi star sindrom gak bang? Kalau enggak coba kasih buktinya. Minta bukti lu ya. Iya. Nuntut. Nuntut. Nuntut tuh. Nuntut. Salah satu-tututan gitu. Iya. Nih. Nih ya. Vina. Vina. Vina atau siapapun yang punya pertanyaan yang sama. Gini deh. Kalau pun gue star sindrom terus kenapa? Kalau gue gak star sindrom terus kenapa? Ada yang berubah dengan hari-hari lu atau enggak? Bumi akan berputar ke arah yang berlawanan atau enggak? Lu tetap bisa makan, lu tetap bisa minum, lu tetap bisa berkegiatan sehari-hari lu. Apapun hal yang gue lakukan gitu. Jadi masalah gue star sindrom atau enggak gue serahkan ke lu. Kalau lu merasa gue star sindrom, gue star sindrom. Kalau lu gak ngerasa gue star sindrom, gue gak star sindrom. Jadi gue gak bisa menilai enggak gue gak star sindrom. Terus kalau misalnya lu ngerasa gue star sindrom, terus gue bisa berbuat apa? Iya, gue harus paksa opini lu sama gue gue gitu. Enggak, gue biarin lah orang mau ngomong gue sombong, orang mau ngomong gue apa. Mungkin itu benar. Mungkin. Mungkin itu juga salah. Mungkin. Mungkin. Jadi semuanya gak ada kebenaran yang absolut. Setuju, itu benar, itu salah satu syarat kebenaran ya. Tidak ada kebenaran yang absolut. Tidak ada kebenaran yang absolut. Kalau lu bilang gue star sindrom, gue star sindrom. Kalau lu bilang gue gak star sindrom, gue gak star sindrom. Dan buktinya apa? Gue gak bisa ngasih bukti apa-apa. Iya. Udah terserah lu deh, mau ngomong gue apa. Sombong atau apa, gak apa-apa. Gue serahin ke orang lah. Pas. Iya, santai aja lah. Bener sih. Jadi ya, itu juga yang pembelajaran gue dalam berhidupan lah ya. Maksudnya. Gue kan masih di umur melewatin 24 nih. Oh 24 tuh ya. 24 gue sekarang. Masih mudah banget lu. Iya lu juga sih, 91 sih. Gue 31 kan gue. Iya cuman belum ini dah, di Jakarta, di Jakarta. Di daerah mah udah tua. Iya udah tua, udah tua. Segitu ya, anak keempat kali. Kalau di daerah ya. Iya. Nah pasti, maksudnya dulu awalnya gue tuh lumayan ambil pusing. Oke. Di umur gue belasan tahun. Pasti, pasti. Gue lumayan ambil pusing sama penilaian orang. Masih cari pengakuan lah. Iya, cari validasi nih. Iya, betul. Terus akhirnya gue menemukan bahwasannya kayak, mau gue bilang gue A, tapi kalau buat dia B, ya gue gak bisa apa-apa juga. Gak bisa apa-apa. Kita gak bisa apa-apa. Ada, mungkin quotesnya pernah lu dengar, jadi, apa tips sukses? Wah gue gak tau. Tapi kalau tips gagal adalah ketika lu berusaha menyenangkan semua orang. Fix. Iya gitu. Jadi poinnya kalau misalnya lu gak suka, yaudah. Gak apa-apa, gue gak ada hak untuk berbuat sesuatu supaya lu suka. Iya, benar. Kalau lu suka, se-apapun yang gue lakukan juga, ya lu kayaknya terima-terima aja kalau lu suka. Udah suka. Udah suka, benar-benar. Jadi, poinnya, gue adalah apa yang lu pikirkan tentang gue. Iya. Iya kan? Pas. Lu mikir gue A, yaudah gue itu. Lu pikir gue B, yaudah gue B. Gak ada hak gue buat ngasih tau. Gue C loh, gue D loh. Iya, benar. Iya, lu bilang gue anjing, gue guguk. Iya, kayak gitu aja. Kayak gitu aja. Lu adalah apa yang lu pikirkan tentang gue. Itu quotes, Frimawat. Oke, tolong nanti dikasih teksnya itu editor. Please banget. Yang sparkling teksnya. Iya, iya. Tering gitu loh dong. Tapi gue setuju tuh bener sih. Dan ya, bener yang lu bilang, kalau udah suka, salah pun lu dibela. Iya. Kalau gak suka, lu makan roti juga. Apaan sih soalnya? Iya, itu dia. Makan roti doang. Kita nafes doang aja udah salah buat orang. Apaan sih nih orangnya? Sosohan banget. Duduknya aja salah. Iya, kita duduk biasa nih. Sombong banget kayaknya gaya duduknya gitu. Iya, bener-bener. Itu dia. Pas sesuai quote lu tadi. Kita adalah apa yang lu pikirkan. Iya, betul. Nice. Nice. Karir nih sekarang, pertanyaannya karir nih. Dari Rindi Girisa. Karir yang bisa dibilang sukses menurut Indra seperti apa? Karir yang bisa dibilang sukses menurut gue. Sebelum gue jawab itu, ada sebuah cerita gini nih. Ini beneran real kejadian di hidup gue ya. Jadi waktu itu gue punya cewek, dia lagi kuliah, kayaknya agak, dia kuliah di bank gitu. Jadi ada di salah satu bank. Punya institusi pendidikannya. Punya institusi pendidikan. Dan waktu itu lagi ada tugas kuliah tentang, bukan meneliti sih. Jadi lebih kayak cari tau perusahaan ini atau orang ini sukses karena apa gitu. Oke. Kisah sukses seseorang lah gitu, lagi ada tugas kesitu. Terus temannya cewek gue ada ngambil salah satu tempat makan. Yang dimulai dari nol. Sampai jadi besar lah. Sampai jadi besar gitu. Mulai dari grobak, jualan keliling-keliling, sampai akhirnya punya tempat sendiri, restoran sendiri. Terus gue baca-baca tuh. Kisah sukses, kisah sukses restoran ini sampai jadi besar. Baca-baca. Kebetulan restorannya itu deket sekolah gue. Di Kebayoran berarti? Di Senayan. Oke ya. Di daerah Senayan. Gue jadi beberapa kali lewat situ lah. Terus, selang setahun atau dua tahun setelah gue baca itu. Baca si tugasnya teman cewek gue ini. Kisah sukses si restoran tadi. Restorannya itu bangkrut pak. Tutup. Iya tutup pak. Tutup. Terus, gue mikir berarti gak ada sukses yang absolut. Gak ada tuh kesuksesan. Sampai akhirnya gue mikir itu. Karena kisah ini, yang gue tau sendiri di depan mata gue maksudnya. Gue ngerasa sukses itu gak ada. Sukses itu cuma kayak, fase kehidupan lah. Dinamika kehidupan aja itu. Jadi mungkin kayak, lu jalan nih. Ada halte-halte ini nih. Ada halte-halte dimana, oh ini mungkin checkpoint gue nih. Ada di titik ini. Iya suatu saat lu mungkin akan turun lagi. Mungkin ada halte yang jelek. Atau yang jelek atau apa. Ada halte yang mewah banget. Atau apa gitu. Dalam kehidupan lu akan menemukan hal-hal seperti itu tuh. Jadi kayaknya menurut gue pribadi, sukses itu semu doang. Konstruk ya? Image. Image yang diciptakan gitu. Sebenernya kalau dalam perjalanannya, itu cuma checkpoint doang. Akan berubah-berubah kok. Yang dulunya mungkin sukses, sekarang udah bangkrut atau apa. Ada di bawah gitu. Emang lu bisa bilang dia gak sukses? Kita gak bisa bilang. Ada artis yang dulu sukses, kan biasanya inilah artis yang dulu main di sinetron ini sukses. Sekarang dia jadi apa gitu. Karena ada yang kayak gitu kan. Misalnya jadi dagang baso. Iya dagang baso atau apa. Orang cuma ngeliat waktu dia main sinetron tuh terkenal dan dia tuh dianggap sebagai sebuah kesuksesan. Iya. Terus sekarang misalnya dia jualan baso. Ah udah gak sukses nih dia nih. Siapa tau dia lebih bahagia jualan baso sekarang. Benar. Hidupnya lebih tentrem. Hidupnya lebih tentrem. Kita gak tau ya. Iya. Lebih damai. Lebih damai. Dia gak harus berhadapan sama orang-orang yang menuntut dia. Benar. Gitu. Benar. Siapa tau itu. Benar. Menurut dia adalah sebuah kesuksesan. Benar. Kemarin gue pernah nonton itu ada salah satu kuliner gitu lah. Oke. Kayak warung makan kecil-kecilan di Cipete. Oke. Namanya itu setik haji apa gitu. Dia jual chicken steak nih. Jarang kan diganggang. Betul. Jual chicken steak. Dia ini kayak orang bekas catering. Terus dia buka. Awalnya gak laku. Terus jadi rame banget. Oke. Udah rame banget juga nih. Dia bukan yang jadinya jualan sampai jam 12 malam atau buka cabang. Ya buat dia sampai jam 3 sore cukup. Kenapa pak kalau gak mau jualan sampai lewat. Capek. Nah itu dia. Terus dia gak sukses gitu. Iya. Iya kan. Gak ada tolak ukur yang bisa. Ini sukses loh ini gak ada. Iya. Ada artis yang sekarang jadi petani gitu misalnya. Iya. Siapa tau dia bahagia melakukan itu. Benar. Iya kan. Itu sukses itu bukan masalah nilai material tapi dari kedamaian. Iya. Dari hidup lu damai atau enggak. Atau lu menyenangkan atau enggak. Ada. Ini pendapat gue sih ya. Kayaknya yang gue mau cari itu bukan kesuksesan tapi kedamaian. Dalam hidup. Kedamaian. Kedamaian. Kadang-kadang kita tuh punya banyak duit. Sukses, terkenal. Tapi kayaknya hidupnya tuh was-was terus atau apa gitu. Dan kayaknya gue gak mau isi itu deh. Apa artinya? Kalau ditanya ada beberapa yang nanya. Bang, misalnya 20 tahun lagi lu mau punya apa gitu. Karir lu bakal kayak gimana. Mau jadi petani gue. Pengen gue pengen punya rumah di pedesaan. Gue ngurus kebun. Itu doang. Itu cita-cita gue tuh. Pengen hidup yang damai aja udah. Sesuatu yang gue ributkan cuma kentut istri gue bau. Simpel ya ngorok. Bukan hal-hal yang kayaknya terlalu gede. Oh ini nih bisnis ini atau apa gitu. Wah ini persaingan. Persaingan industri atau apa. Atau public figure yang ini nih atau apa. Gue gak mau mikir-mikirin hal itu. Pusing. Itulah bisa gue bilang kayak long visionnya Indra Frimauan ke depannya untuk gitu ya. Dan gue juga biasa pribadi tuh kalau kayak suka di interview atau apa ditanya kayak. Terus apa nih? Apa yang. Goals lu. Goals lu dalam 5 tahun ke depannya. Gue tuh gak pernah punya goals wujud gitu loh. Gak punya gue goals wujud satu. Oh ini bass boy harus sekian stream. Gak punya gue. Pokoknya ya jadi apa aja jadi deh. Iya 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 betul. Ada cerita. Ini bagus sih gue ngeliat di tiktok waktu itu. Jadi kayak. Dia ditanya. Quats apa sih yang berpengaruh dalam hidup lu gitu. Terus si orang ini ngejawab. Dia pernah baca sebuah buku. Intinya buku itu adalah. Ada anak kecil sama kuda nih. Di tengah hutan. Malam hari gitu. Terus anak kecil ini. Ini kan kayaknya temenan nih. Kuda sama anak kecil. Jadi bisa ngobrol gitu lah. Terus si anak kecil ini ngomong ke kudanya. Aku gak bisa ngeliat hutan itu karena terlalu gelap. Gelap. Iya karena terlalu gelap. Terus kata kudanya. Lalu apa yang bisa kamu lihat. Cuma jalan setapak. Cuma jalan setapak di depan mataku aja. Iya pas depan mata lah ya. Iya pas depan mata. Jadi yaudah itu aja yang kamu jalani gitu. Ya make sense. Nanggap kan maksud gue. Make sense. Kalau sesuatu yang gak bisa lu lihat. Terlalu jauh. Itu ya kayaknya kebanyakan orang over thinking karena kayak gitu. Iya. Dia terlalu mikirin sesuatu yang gak jelas nih. Gelap. Jadi dia menerka-nerka apa yang ada di depan gue ya. Iya. Jadi takut melangkah. Iya. Padahal yaudah lu ngelangkah aja di depan lu. Toh di depan lu nanti ada singa atau apa ya itu nanti. Ya ada dah. Bisa ada. Bisa enggak. Bisa enggak. Iya kan. Nah yang tadi gue alas itu bener. Kalau gue sih kayak gitu juga sama kayak lu juga. Enggak lu patok kan. Iya enggak gue patok. Jalan aja udah. Toh nanti ke depannya kayak gimana yaudah terima aja. Terima aja. Ada-ada. Enggak-enggak juga. Enggak-enggak. Iya kayak memang waktu terjadi nanti pasti tidak semudah kita membicarakan ya. Cuman biasanya gue tuh yang kayak misalnya kayak tadi jalan setapak nih ya. Dalam analogi jalan setapak gelap kan ke depannya. Lu cuma bisa jalanin yang kelihatan. Ya kalau nanti ada macan ya ada. Paling apa? Paling gue takut lari. Lari. Kalau gue bilangnya tuh Bas sesiap-siapnya kita kita gak bakal siap. Gak pernah siap. Kita gak pernah siap. Sesiap-siapnya kita. Nah misalnya lu udah mempersiapkan misalnya yang tadi jalan setapak lu udah bawa pisau atau apa. Pasti kena-kena juga kalau misalnya ada macan atau apa gitu. Iya bener. Jadi yaudah jalanin aja gitu. Bener bener. Dulu waktu sekolah juga oh besok ada ulangan nih kita belajar. 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 Ada juga yang gak kejawab soalnya. Ada. Ada kan. Bahkan udah dikasih kisih-kisih sama guru lu nih. Iya salah juga. Misalnya mata pelajaran matematika oke lah misalnya dapet seratus. Iya. Tapi biologi atau kimia bisa jelek. Iya jelek gitu. Jadi siap-siapnya kita, kita gak bakal pernah siap. Iya oke. Jalanin aja udah. Bener bener. Jangan banyak mikir ya. Gak usah banyak mikir. Digas aja terus. Digas aja udah. Betul betul betul. Last nih. Oke. Kalau dikasih permintaan, satu permintaan, apa yang bakal lu minta? Bagus pertanyaannya nih. Hipotetikal. Iya iya. Iya iya iya. Pertanyaan yang bikin gue mikir. Iya hipotetikal. Kalau bisa dikasih satu permintaan, apa yang gue minta? Permintaan gue gak cuma satu. Oh itu yang lo minta. Bagus juga ya? Bagus, bagus, bagus. Apa ya? Tapi itu kan boleh lah itu tadi. Tapi itu kan merubah teknis. Iya iya. Ini beneran. Itu gak boleh permintaan kayak gitu tadi gak boleh. Iya iya iya. Cuma satu aja. Iya iya. Satu yang pengen, gue pengen ngelawan waktu. Dalam artian? Dalam artian gue bebas menjelajah ke jaman-jaman ketika gue kecil. Atau ke jaman dimana gue pengen merasakan momentum itu kembali gitu. Cuma vibing aja sama keadaannya. Gue gak ngerubah itu ya. Gue cuma pengen kembali lagi ke masa itu. Menghidupkan momen itu. Betul, betul, betul. Misalnya, waktu karyawisata SMP. Gue pengen kesitu lagi tuh. Iya iya, ngerasain hal yang persis. Nah itu. Itu gue tuh suka, bukan stres sendiri sih ya. Kayak, gue gak bisa apa ngelawan waktu gitu. Gue gak bisa apa kembali ke jaman-jaman itu lagi gitu. Gue pengen ngerasain loh. Waktu gue jaman-jaman PDKT gitu. Iya. Itu kan jaman-jaman yang asik tuh kan. Iya. PDKT gitu. Pengen kesitu gitu tuh. Permintaan gue tuh. Dan bener kayak segimanapun lo ciptakan. Kesini waktu? Gak. Momen yang. Oh gak? Maksudnya dapetlah lo momen yang midi. Gak akan pernah bisa menciptakan rasa yang sama. Betul, betul. Kayak dulu pengen, dulu masih susah nih ya. Main PS tuh di rental. Iya. Dan seneng gitu ya. Pengen punya PS gitu. Dan sekarang misalnya gue bisa beli PS nih. Momennya pasti beda nih. Beda. Beda banget kan. Nah itu tuh, suatu yang pengen gue lawan tuh. Iya. Waktu. 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 Pengen gue lawan. Berat sih permintaan lo nih, gue gak tau nih lo minta harus ke siapa nih. Iya. Gak ada ke siapa-siapa sih. Gak bisa ke siapa-siapa sih. Jadi itu, cuma itu gue pengen banget bisa kembali ke masa dimana gue ngerasa, pengen ngerasain momentum-momentum tertentu. Perasaan yang persis ya. Perasaan yang persis. Gokil. Kalau lo apa? Kalau gue? Satu hal yang pengen lo minta. Gak pernah gue pikirin ntar ya. Iya. Nah gue juga tadi gue mikir tuh. Apa ya? Apa? Barang kah? Gak mungkin bareng sih. Iya gak mungkin bareng sih ya. Iya gue sih ngeliat lo santai aja sih ya. Orangnya maksudnya yang gak perlu ngoyo pengen. Mau kemana sih? Iya iya iya. Apa sih yang dikejar? Apa sih yang dikejar sih? Besok mati wali. Iya kan gitu maksud gue. Santai aja udah. Iya. Apa? Apa ya? Orang tua sehat terus? Gak mungkin. Gak fair dong. Iya iya iya. Gak fair. Ya walaupun ini permintaannya bisa gak fair juga. Kalau tadi melawan waktu juga gak fair. Cuman maksud gue lebih ke mungkin. Gue bisa terkoneksi sama orang-orang yang ada di hidup gue. Oke. Yang berarti di hidup gue. Oke. Dengan cara maksudnya gue bisa aja gitu kayak. Tanpa harus hape gitu. Gue bisa berkoneksi sama mereka walaupun terbisa jarak. Oke. Walaupun mereka udah gak ada gitu. Oke. Gue tetap masih bisa. Kayak gimana ya? Misal misal contoh nih. Alhamdulillah bokap nyokap masih ada. Oke oke. Seandainya mereka sudah tidak ada pun. Gue pengen bisa punya kemampuan kayak. Gue tetap bisa ngobrol sama mereka. Tapi cuman versi gak update lagi merekanya. Oke. Tapi seenggaknya masih bisa ngobrol. Karena dunia nyata kan waktu satu orang meninggal. Lo bakal gak bisa lagi ngobrol sama dia nih. Betul. Maksud gue lo bisa ngobrol sama dia. Cuman dia gak akan bisa lagi. Dapet informasi. Iya iya iya. Sebatas itu aja nih. Udah gak bisa update lagi nih. Seenggaknya itu tuh. Itu yang gue pengen. Gue masih bisa terkoneksi sama semua orang yang gue anggap penting. Di hidup gue. Itu berangkat dari ini gak? Trauma gak? Atau ada trauma gak? Enggak trauma sih. Cuman kayak gue baru pertama kali ngerasain. Kehilangan. Kehilangan itu waktu sepupu gue kemarin. Oke. Meninggal. Oke. Seumuran gue. Oke. Dan beneran. Ya best friend gue lah gitu. Dari dulu tumbuh besar bersama gitu. Dan. Satu hal yang paling pahit dari kemeninggalan. Orang. Iya ditinggalkan. Ditinggal oleh orang yang meninggal dunia ya adalah. Ya. Abis aja. Kayak lo gak bisa bikin apapun lagi. Sama dia. Bahkan sekedar untuk mengakses dia versi. Di umur 24 tahun. Kayaknya dia meninggal di umur 24 kan. Untuk mengakses dia versi. Update-an dia sampai umur 24 tahun aja. Dulu udah gak bisa akses gitu. Kayak gue pengen. Kalaupun gue gak bisa ngeakses. Dia yang 25, 26, 27. Karena dia sudah tidak ada. Seenggaknya gue masih bebas mengakses. Di umur 24. 24 gitu loh. Ya dia gak akan punya informasi baru. Iya ya ya. Dia gak akan punya wawasan baru. Tapi lu masih bisa akses dia terus. Akses dia di umur segitu gitu. Walaupun gue gak tau itu sebenarnya akan jadi baik buat gue atau gak. Kalau gue mampu melakukan. Iya ya. Cuman kalau ditanya pengen. Gue pengen minta itu. Yoi. Iya sih. Gue sih ngerasa tadi emang ada sedikit hal yang cukup menyakitkan sih. Tadi dari jawaban lu itu. Emang gue juga itu tadi menyakitkan tuh buat gue tuh. Jawaban gue yang pengen memputar waktu tuh. Karena gue ngerasa banyak kehilangan momentum-momentum yang membahagiakan dalam hidup gue tuh. Iya. Makanya gue pengen melawan waktu. Balik ke masa-masa itu. Iya cuman ini akan menjadi imajinasi saja. Imajinasi saja. Iya. Kita kan bebas berimajinasi. Bener bener bener. Tapi nih men. Daripada kita stres nih. Betul. Pas banget. Ada bagi-bagi smartphone. Oh gitu. Dari? Dari jadi ID dong. Iya kan? Iya. Caranya cuman gampang. Caranya cuman gampang. Caranya gampang. Caranya gampang. Cuman. Nah. Caranya gampang. Cuman wajib subscribe YouTube jadi ID. Oke. Nanti linknya juga ada. Waktu tayang nih video juga linknya ada di deskripsi yang di bawah. Terus like salah satu video di YouTube jadi ID. Drop di kolom komentar video jadi ID. X-Folix Media. Sertakan username YouTube kalian yang udah subscribe jadi ID. Oke. Periodi giveaway nya tuh lumayan panjang lagi. Dari tanggal 28 April sampai 12 Mei. Oke. Sampai dari sebelum lebaran. Iya. Sampai beres lebaran. Kan lumayan tuh HP baru waktu lebaran. Iya. Pengumuman pemenang akan ada di akun Instagram jadi ID. Di add jadi ID. Dan di kolom komentar YouTube Folix Media yang akan dipin. Nah jadi jangan lupa. Jangan kebawah stres. Misalnya tadi obrolan kita berpikir banyak. Yang santai-santai dulu. Yang santai-santai aja. Siapa tau dapat. Siapa tau dapat. Siapa tau rejeki lo. Siapa tau rejeki lo. Handphone baru gak keluar modal. Cuman modal komentar. Cuman modal komentar. Komenternya yang bagus-bagus aja. Yang bagus-bagus aja. Jangan kayak yang tadi kita ngobrolin. Jangan luntut. Iya jangan luntut. Apa sih gak gue yang dapet. Wah itu dia. Gak usah. Ini masalah keberuntungan aja. Kalau dapet syukur. Kalau gak dapet yaudah gak apa-apa. Udah syukur bisa ikut. Iya betul. Udah syukur ada kesempatan ya. Ada kesempatan. Jadi lo syukurin dengan ikut. Give away. Dari JD ID. Oke. Oke. Thank you men. Atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih atas obrolannya. Good talk. Good talk men. Very very good. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Sukses buat karir lu mau tour kan? Mau tour insya Allah di bulan Juni. Lu juga kan mau tour lagi. Gue mau tour juga. Tur-turan nih kita nih. Mantap. Terima kasih. Lancar men. Dan terima kasih juga buat Budak Lupia yang udah nonton. Dan pastinya buat yang memfasilitasi ruangan ini. Sampai jumpa di episode Viniar selanjutnya. Gue undur diri dan dadah. Gue Indra Frimawan. Jangan lupa like dan subscribe FoliX Media. Dan jangan lupa nonton episode-episode Viniar yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.